Halo dan selamat datang kembali di TuchuRabbit channel, ini saya lagi, Rabbit. Saya adalah seorang stage performer sekaligus host dan juga produser dari TuchuRabbit channel ini. Dan hari ini akhirnya, akhirnya, ini adalah anak besar di kota, NCT 2020, Resonance Music Video. Saya berharap kalian semua selamat datang ke video ini dan ke channel ini. Setelah sekian lama gue ingin nge-react dan juga nonton Resonance Music Video ini, akhirnya hari ini tiba juga ya. Gue sudah mendengar keempat lagu yang membentuk This Music Video dari Make A Wish, kemudian 90s Love, Work It, dan juga Raise The Roof. Tiga diantaranya punya MV sudah gue react, temen-temen bisa cek aja, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan juga ada di pojok atas ini. Bisa di klik nanti ya. Dan untuk Raise The Roof, kebetulan gue secara gak sengaja ngebutar lagunya ketika gue lagi jalan bareng temen-temen. Jadi, in a way, gue sudah mendengarkan dan bisa mendapat gambaran akan lagu tersebut ya. Jadi, ini bakal sangat-sangat-sangat menarik buat gue. Kenapa? Karena dari MV-MV kemarin, dari Make A Wish, Work It, dan juga 90s Love, bisa dibilang SM bener-bener kayak full tilt, full effort banget dari produksi MV-nya. Baik dari the music itself, koreografi, visual, set, dan everything. Bener-bener 100% full effort. Gue penasaran banget dan gue ingin menitik beratkan pada bagaimana SM bisa nge-mix dan memasukkan segala macam elemen-elemen keren pada keempat lagu tersebut dengan porsi yang pas pada This One Resonance Music Video ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak, bakal overwhelming. Kalau misalnya terlalu dikit, juga kayak nanggung banget. Jadi, harus mendapatkan porsi yang bener-bener pas. Ini yang seru banget sih dan bener-bener gue antisipasi ya. Kalau gitu, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Seperti biasa, di channel ini gue selalu menonton MV-nya dua kali. Yang pertama, akan gue putar full tanpa pause sedikit pun biar kita semua lebih nyaman ya, menyaksikannya. Dan yang kedua, akan gue putar dan juga second listen sambil gue pause untuk menunjukkan hal-hal menarik apa yang gue temukan pada music video ini. Oke? So, this is Resonance Music Video dari NCT 2020. Here we go. Oke. Oke. Screen time, what's more? Screen time for all. Alright. This is my wish. Alright. Okay. Woo. Hmm. Okay, ini ada semuanya sedikit berbeda ya. Okay. Okay, this is Razoroof. Okay. Woo. Set-nya gila sih ya. Lagi-lagi warna merah dan biru benar-benar prominent di music video ini. Dari waktu make-a-wish biru banget sekarang, merah nih. Okay. Oke, langsung ke 90's love. I love the contrast ya. Dari mereka all black sekarang jadi kayak all white gini. Oh, shoot. That shot tadi keren web. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay, korusnya diganti ke Raise The Roof. Sekarang look ke center, Johnny. should look at the visual keseluruhan SM bener-bener kayak bakar duit sih buat MV nih ya gila-gila oke langsung masuk ke workhead merah-biru lagi loh ya warna ncd ini gue harus akui bagian yang what you gonna do pas dia start itu ini selalu ternyanyi kepala gue sih catchy banget memang ya oke this is the dance break ya oh wait ini neng kamera how what kalau kamera yang selamat keren sih wow itu wow one of the best bridges to the nct ya enak banget ini enak banget ini wuuh 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 Langsung raise the roof lagi ya. Holy moly guacamole. Shhh. Abis. Sorry gue pengen merikmati bridge terakhir dulu. Sebelum kita masuk ke bahasannya. Ini tetep, wah bridge nya gila sih. Dan di versi ini ga pake drum dan percussion. Jadi kayak lebih ngawang lagi kayak. Terus. Build up nya gila. Death Harmony. Race the roof ini prominent banget ya. Di keseluruhan musik video ini. Gw pause di. Waktu mereka dan. Gw pause di. Waktu mereka dan. Gw pause di. Waktu mereka dan. Nice. Gw pause di. Haters maaf. Emang ini enak diそ. iałem ini emat. making this music video ada 2 tema besar yang mungkin bisa gue dapatkan dari MV Resonance sebelum hal yang paling mantep gue yang pertama dulu deh yang pertama adalah mungkin orang-orang yang belum pernah mendengarkan keempat lagu Make a Wish 90's Love dan juga Raise the Roof serta apa terakhir Work It ya, mereka pasti bakal bingung sih ketika mendengarkan dan juga nonton MV Resonance ini karena transisi dari keempat lagu tersebut cukup patah dan itu gue maklumi sih, karena memang keempat lagu tersebut miliki konsep dan juga eksklusi yang bener-bener beda stylenya pun berbeda banget Work It yang lebih kayak laid back santuy banget, dihajar Make a Wish yang agak-agak eksperimental ada smooth tapi lebih lebih nakal in a way kalau buat gue lagunya kemudian dengan Raise the Roof yang bener-bener kayak menghentak banget galak banget, sama 90's Love yang emang kayak it's all about having fun right itu emang patah banget dan itu ya gue maklumi lah ya gak bakalan bisa nyambung-nyambung banget tapi in a way eksklusi dari the music video itself bisa cukup bikin gue nyaman sih dalam mendengarkan lagu-lagu tersebut dari awal sampai habis ya cuma ya tadi buat orang-orang yang mungkin belum pernah mendengarkan keempat lagu tersebut bakal kayak wait, wait, wait gue dimana ini kayak kayak mereka masuk dalam sebuah labirin terus ilang gitu gak tau arah jalan pulangnya kemana tapi gue yakin kalau buat temen-temen si Zuni terutama buat mereka yang dengan lagu SM this is such a treat banget sih ini bener-bener kayak yuk kita bikin preview satu album tapi kita bikin aja sekalian MV-nya semegah ini aransemen-nya demikian juga aransemen berapa lagunya juga dibikin kasih sedikit twist ya meskipun gak lari dari inti lagunya jadi ya it's a nice touch buat gue oke itu tentang transisi lagunya dan yang hal kedua hal yang paling mantep buat gue adalah ini gue sering bilang gini ke temen-temen yang bertanya kayak kenapa sih lu suka K-pop jawaban gue tuh selalu karena when I listen to K-pop music itu pintu masuknya banyak banget Pak Bu sekalian ada yang suka dari lagunya dari musiknya ada yang suka dengan warna vokal penyanyinya ada yang suka dengan koreografinya para dancer misalkan ada juga yang suka dengan visuals pada MV-nya ada yang suka dengan sinematografinya ada juga yang mungkin suka dengan bagaimana mereka bikin marketing effort dari setiap album dan juga setiap tour mereka jadi banyak banget pintu masuk dan juga jalan menuju dunia K-pop ini dan music video itu adalah satu produk utama satu output terakhir mereka mereka bisa menggambungkan keseluruhan unsur-unsur dan juga pintu masuk tadi ke dalam satu sajian yang berdurasi ya let's say 3, 4, sampai 5 menit dan itulah yang menjadi jualan utamanya kalau buat gue ya karena kita bisa mendapatkan segala hal tersebut music video dari resonance NCT 2020 ini memiliki seluruh unsur tersebut dan mereka menambahkan lagi eksperimen menggabungkan 4 lagu yang begitu berbeda dengan treatment visuals dan juga produksi yang gue bilang tadi kayak gila gila monster banget ini uangnya dibakar banget habis-habisan jor-joran ya jadi gue yang menonton tadi kayak terkesannya wow mewah banget gue merasa seperti seorang royalty gitu gue dimanjakan banget dengan segala macam hal yang ada pada MV ini bener-bener sebuah sajian yang gila sih complete banget dan lagi-lagi gue harus bilang salut terhadap tim produksi dari music video ini bisa membuat sebuah sajian yang gak cuma manjakan telinga dan juga mata tapi seluruh indera kita sih so kita hajar sekali lagi this is the second listen dari resonance of NCT 2020 bakal gue pause-pause untuk menunjukkan hal-hal menarik pada MV ini oke dari awal strong banget strong abis resonate dan of course karena ini keseluruhan member awal startnya emang harus dikasih dengan screen time muka mereka masing-masing satu-satu right ini law NCT kayak buku tahunan jadi buku tahunan tapi mewah kita harus appreciate juga aduh semuanya sih semuanya terlibat sebenarnya sih kayak gue baru biar bilang warna biru background warna tema birunya dan digabungkan dengan outfit mereka yang kayak semacam golden gini kan kontrasnya itu ada biru dan kuning kan berlawanan tapi disini gak begitu mencolok justru nyambung resonate banget cik masuk gak tuh eye pleasing makanya gue bilang MV-nya eye pleasing dan gue rasa kalau misalkan orang-orang yang belum pernah denger lagu-lagu 4 lagu tadi ketika mereka nonton MV ini at least mereka bisa tetap enjoy lah dengan sajian visual impressive banget sih serdup siluet langsung masuk ke ramen kuat banget dan bukan hal mudah loh ya untuk ngedance bareng total 23 orang ini apalagi kalau misalkan kayak mereka pengen sinkron dance gitu kan dan gue rasa mereka bisa melakukan hal tersebut dengan luar biasa baik disini ini ini 7 cents 5 merah dan juga siluet hitam gitu kayak come on 7 cents ini so far my favorite NCT song dari hitam-hitam ini lagi-lagi kontrasnya all black merah dan hitam itu adalah kombinasi warna terbaik sih gue udah bilang berkali-kali buat gue ya selera gue sih dari all black sekarang ke all white ini mereka kayak bukan putih banget ya atau mungkin kena pantulan dari lantainya i'm not sure i love the red lines yang ada di 90's love sing mereka tuh punya that kind of swagger pada diri mereka masing-masing terutama mark oke rap style yang mark itu is one my favorite dan oke yang tadi shoot yang ini enak go kill yang ini dari angle ini siah oh oh kan pas banget mereka lagi kayak lean back ke belakang terus ih kayak kalian bisa ngerasa perjalanannya kan dinamis banget mantep pak bro jeno ya depannya ke 10 terus ganti lagi padahal gue udah pengen dananan... let's raise the roof ternyata iya gue masih kocak singlet johnny dengan rambut gondrong Wow, itu benar-benar kuat sih bagian tadinya Kita harus menghargai banget setnya Semuanya tentang set, prop yang ada di stage ini Warnanya semuanya tuh benar-benar selaras Gila Nah ini, diantara semua transisi, yang ini sih yang paling patah Karena dari raised roof yang galak mengetak banget dengan visual yang kayak gini Mereka kayak fiery banget Jadi bridge-nya work it yang lebih Kayak Ha gitu Tapi ya gue udah memberikan sebuah pengakuan Bagian yang habis ini Waktu si Hendry yang di depan ya Itu belakangan nyatol di kepala gue Sialan nih, enak sih lama-lama Oke lah Ini unexpected sih kayak Transisi yang barusan juga asik Ada yang bisa info gak sih, ini kameranya ketendang banget atau gak sih? Kalo bener ketendang Wow Totalitas Kalo emang gak Gue pengen tau sih teknik apa yang dipake Mendapatkan shot kayak tadi Kayak luar biasa impresif Luar biasa impresif pula Luar biasa impresif pula Kalo ditendang Beneran Si Tim suruh ganti gak tuh Lagi-lagi One of the best bridges Ever Dan ini ya Gue bilang tadi Drumnya dihilangin Beatnya dihilangin Terus harmony ini pak Ini gila Ngabur Ngabur Itu sih Gila Dan bagian yang terakhir ini Gue cuma bisa bilang Apapun yang terjadi Let's just appreciate Segala macem apa yang ada disini I feel like A royalty banget Mewah banget pak Books kalian Resonant basis God damn Resonance Edan sih Edan So I think that's about it sih Itu sudah cukup Mewakili lah ya Dengan apa yang gue ceritakan Kayak gue udah gak bisa Menutup Rasa kagum gue ya kan Keseluruhan music video ini That was simply Simply fantastic So that was my take on Resonance MV Dan seperti biasa Gue pengen tau Kira-kira Apa yang kalian rasakan Ketika menonton Music video Resonance ini Jangan lupa untuk Sertakan perjalanan kalian Tulis di kolom komentar di bawah Biar kita bisa Berkisar dan juga Berdiskusi bersama Oke Dan kalau misalkan video ini Bermanfaat buat kalian Please drop the like Di bawah Dan juga Consider untuk subscribe Ketucurabi channel Untuk mendapatkan Lebih banyak lagi Materi bahasan Tentang lagu-lagu NCT In the future So thank you so much guys For watching this one Thank you banget Sudah menemani gue Dalam setiap keseruan Yang ada pada MV Resonance ini Kita jumpa lagi Pada video bahasan Materi NCT berikutnya For the time being Take care dimanapun Kalian berada And have a nice day ahead Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax